Intro Acara lamaran Rizky Bilar dan Lesti Kejora diselenggarakan di Gedung Putih Bandung sempat dibuat heran dengan keinginan Lesti Kejora menggelar lamaran di Gedung Putih Rizky Bilar akhirnya pasrah pasalnya Gedung Putih Bandung biasanya digunakan untuk acara pernikahan bukan lamaran seperti yang digelar Rizky Bilar dan Lesti Kejora Akan tetapi acara lamaran yang sudah diselenggarakan kemarin merupakan keinginan besar dari Lesti Kejora Oleh karena itu calon istri Rizky Bilar ini mengusahakan dengan penuh Namun dibalik kemewahan lamaran Lesti Kejora kemarin calon istri Rizky Bilar menungkap fakta yang begitu mengejutkan Yang cukup mengejutkan Ternyata 100% biaya untuk acara lamaran kemarin ditanggung penuh oleh Lesti Kejora sebagai mempelai perempuan Tak ingin mengumbar Namun Irfan Hakim menanyakan hal tersebut kepada Lesti Kejora Sembari memendingkan Irfan Hakim menanyakan biaya lamaran dan total harga seserahan dari Rizky Bilar Cukup fantastis hingga Irfan Hakim terkejut Biaya lamaran yang diteluarkan Lesti Kejora ternyata lebih mahal dari seserahan Rizky Bilar Seserahannya mahal banget kemarin Berspa total kemarin sampai ratusan juta atau miliaran Tanya Irfan Hakim kepada Rizky Bilar Enggak sampai miliaran hanya ratusan juta aja Ungkap Rizky Bilar Lebih lanjut Irfan bertanya soal balik modal atau tidak saat lamaran Lesti Kejora Katanya Lesti pas lamaran ngeluarin banyak banget ya Kalau dari total harga seserahan balik modal enggak Tanya Irfan Hakim Menjawab pertanyaan Irfan Hakim Lesti menggelengkan kepala Enggak ungkap Irfan Hakim Kendati begitu Lesti Kejora tetap puasa dengan ambisi lamaran yang begitu terpenuhi Karena itu Dedik yang Dedik cita-citain Awalnya Dedik bilang ke kakak Boleh gak lamaran konsepnya kayak teman Dan digelar di Bandung Ungkap Lesti Ditanggapi sinis oleh Rizky Bilar Lantaran terlalu ingin mewujudkan mimpinya itu Begitulah informasinya Jika ada kesalahan kami minta maaf Kami akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh